Lebih dari sepekan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda, Kaltara belum terungkap. Kapolri telah meminta penyelidikan kasus ini transparan dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kita bahas sore ini bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlian. Sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Ude. Pak Anton, jadi apa sih yang ditangkap? Terima kasih. Sama-sama, Pak. Apa sih yang ditangkap dari pesan Kapolri dipertanggungjawabkan secara ilmiah kasus ini dan segera ungkap ke publik? Berdasarkan dari histori pengalaman bahwa memang pengungkapan secara ilmiah yang dikenal di dalam istilah penyelidikan scientific investigation itu bisa mencapai akurasi hampir 99%. Dan dengan adanya scientific investigation ini, ini jelas kemarin pun juga tertolongnya kasus-kasus Polri istilahnya seperti kasus Sambo. Itu karena Polri sangat transparan di dalam masalah bukti-bukti secara ilmiah atau scientific investigation. Artinya, apabila Polri bisa memaparkan hasil-hasil secara scientific, itu akan menjadikan masyarakat percaya. Tetapi, apabila scientific investigation ini tidak disampaikan secara transparan, ini jangan sampai luka lama saja belum sembuh, muncul luka baru, gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelahnya. Yang akan jadi korban adalah tetap institusi Polri. Pak Anton, ini kan sudah satu minggu lebih ya, tetapi nampaknya progresnya lambat sekali yang sampai dengan sekarang yang kita tahu gitu. Nah ini kendala terbesarnya apa? Apakah memang sangat hati-hati sekali polisi ungkap ke publik ini? Ya justru ini kami pun juga merasa agak lambat kerjanya. Makanya turunlah baris krim. Satu baris krim, satu lagi propam. Kenapa baris krim? Baris krim untuk membackup secara teknis dan taktis. Tetapi kenapa disini turun propam? Ini untuk mengantisipasi apakah ada keterlibatan anggota lain, makanya turun propam. Nah justru keterlambatan-keterlambatan ini jangan sampai terjadi. Karena apabila terlambat, nanti akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat. Ada pun yang masalah scientific investigation itu atau masalah ilmiah ini dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan salah ilmiah itu kan bisa kita susur. Misalkan dari, kemarin saya memang proyek T ini adalah salah satu bukti yang paling krusia. Tapi apabila tidak didapatkan, kita akan bisa mencari dengan hal-hal yang lain. Misalkan bagaimana sih arah proyektif itu sendiri sampai ke kaca. Berapa derajat ini kan akan membuktikan bagaimana awal kematian. Kemudian juga di samping itu pun juga kemarin saya bilang jelaga. Karena dari jelaga ini pun juga kita akan bisa menentukan apakah dari jarak dekat, atau dari jarak sedang, atau dari jarak jauh. Kalau memang sedang dipegang, otomatis ini ada jarak. Tapi apabila misalkan menempel ke badan, ini kalau menempel ke badan ini ada kemungkinan ini tindakan bunuh diri. Tapi apabila jauh, ini bisa ada dua kemungkinan, kesengajaan atau kecelakaan. Justru dari arah proyektif ini, kita bisa menentukan jarak tembak itu sendiri. Kemudian juga dari lebah mayat. Nah ini lebah mayat juga bisa kita lihat. Itu dari hasil otopsi itu ya Pak ya? Ya, hasil otopsi kan belum kita ketahui. Makanya kita di sini, mohon maaf sangat minim sekali. Lebah mayat tadi yang ketiga. Lebah mayat ini apakah satu atau dua? Atau banyak? Karena dari lebah mayat ini pun juga kita bisa mengetahui. Kalau banyak, artinya posisi korban ini sudah dipindah-pindah. Nah ini kalau sudah dipindah-pindahkan, berarti bukan berasal dari yang awal. Kemudian posisi tubuh mayat itu sendiri ketika berada. Apakah istilahnya sejajar searah dengan tembakan ataukah mungkin melintang. Nah kalau melintang kan agak aneh juga gitu kan. Ini juga harus perlu didalami. Di samping itu mungkin untuk mengungkap motif-motif, kan kita pun juga bisa untuk meng-cloning tentang WA-WA itu sendiri. Walaupun dikatakan ini sudah tipun, ini kan itu masih subjektif. Jadi harus betul-betul dibuktikan tadi secara scientific investigation. Demikian juga, saksi-saksi juga. Bagaimana perilaku yang bersangkutan di hari-hari terakhir itu sendiri. Apakah, ya lanjut, silahkan. Ya, kalau berarti artinya dengan tadi pendalaman seperti tadi luka lebam, kemudian juga sisi arah proyektif, berarti Arnie kalau misalnya proyektif luruhnya tidak ditemukan, CCTV-nya mungkin kurang lengkap, begitu itu sebenarnya tidak mengurangi ya untuk bisa mengungkap kasus ini? Saya kira kalau penyidiknya, ya istilahnya, cerdik, toh, alat bukti ini kan bukan satu. Ada lima alat bukti ini berdasarkan KUHAB dan semua juga harus saling berkaitan. Apabila ada tiga atau empat alat bukti yang berkaitan saja, itu kan akan menguatkan. Dan apabila akan menguatkan secara scientific, ilmiah, ini akan menjadikan kepercayaan masyarakat. Nah, justru dari sinyal-sinyal arahan atau perintah Kapolri ini, intinya agar segera dipercepat, berikan keterangan langkah demi langkah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nanti tidak membuat sebuah opini-opini liar. Biar tori yang memberikan keterangan-keterangan, sudah sampai tiap hari kalau perlu. Hati-hati dan kecepatan itu perlu ya? Dan bikin tim-tim, ya istilahnya unit-unit penyidikan bagian perang bukti apa, bagian untuk kroning WA atau HP apa, bagian untuk otopsi siapa, bagian proyektir siapa. Ini dari bisa enam tim, tujuh tim, ini tiap hari ini kan pasti ada perkembangan. Karena yang penting masyarakat ini diberikan sebuah ketahanan yang ilmiah. Oke, berarti artinya sebaiknya sekecil apapun informasinya disampaikan ya? Ya, betul sekali. Transparansi itulah. Di era sekarang ini kan, apa yang tidak diketahui? Nah, justru ini dirasakan mungkin oleh masyarakat lambat, sehingga apabila lambat ini akan mendegrasasi kepercayaan terhadap polri. Yang lama belum sembuh, nanti datang luka baru gitu kan. Terakhir Pak Anton. Ya, kalau Kapolri itu sampai kirim anggotanya dari Divpro Pump dan juga Bar Eskrim, jadi tadi ada kemungkinan, mungkin saja ada dugaan personil yang terlibat? Ya, itu kan, kita juga tidak bisa. Kita juga tidak bisa, karena ini datanya juga masih sangat minim. Otopsi, belum ada yang lain. Ya, justru. Satu, untuk penguatan. Karena ini scientific investigation, ada HH yang mungkin tidak dipunyai oleh Kaltara. Karena Kaltara ini polda baru kan. Untuk bidokersnya saja, untuk inafisnya saja dibantu dari Jawa Tengah. Makanya, untuk lebih mempercepat, pariskin turun. Mungkin untuk cloning WA, segala macam. Nah, pariskin ini kan sangat canggih di bidang scientific investigation-nya. Sehingga, dengan demikian, akan lebih mempercepat penanganan atau memberian penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kasus ini. Baik, pesannya hati-hati, tapi kemudian juga cepat harus diungkap ke publik. Sekecil apapun informasinya, jangan sampai kelamaan nanti timbul simpang siur dari masyarakat. Terima kasih Pak Anton Carlian, mantan Kapolda Jawa Barat, sudah bergabung di Kompas Petang. Saya selalu pantun.